Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang menjawab salam saya doakan Uangnya bertambah Umurnya berkah Rezekinya melimpah Rumahnya mewah Dan segera punya sawah Mobilnya pun mewah Bisa buat ziarah ke Mekah dan Madinah Dan kalau sisa uangnya bisa dibagi-bagi ke kita Ustaz Amin Allah Sesuai dengan tema kita Yaitu tentang silaturrahmi Di hadith yang terjemahannya sudah disampaikan oleh Ustaz Arifin Yang saya menjadikan pembukaan mukaddimah Nabi SAW bersabda Artinya Siapa yang ingin dibanyakkan Diberkahkan Diklipat gandakan Rezekinya Dan siapa juga yang mau dipanjangkan Diberkahkan Dilipat gandakan Dan umurnya Solusinya Cuma satu Falyafsilrohimah Menyambung silaturrahim Silaturrahim Maka biasanya orang kalau tidak mau menyambung silaturrahim Silaturrahmi Itu hidupnya susah Lihat saja Bu Kebanyakan orang yang tidak mau menyambung silaturrahim Hidupnya susah Kenapa? Karena kebalikannya Menyambung silaturrahim hidupnya enak Tapi yang dimaksud dengan silaturrahim Silaturrahim Itu menambah umur Memperpanjang umur Yang dimaksud adalah mendapatkan keberkah Keberkahan Berkah Apa berkah itu? Berkah itu Banyak kebaikan Karena ada Sesuatu itu banyak jumlahnya Tapi tidak berkah Tapi ada jumlahnya sedikit Tapi berkah cukup Dan kalau ada keberkahan dalam kehidupan kita Dalam rezeki kita Dalam anak kita Keluarga kita Istri suami kita Maka hidup akan tenang Halal Perkara yang halal Pasti berkah Tapi perkara haram Tidak ada keberkahan Yang kedua Ada ulama yang mengartikan Bertambah umur Sebab silaturrahim Itu maksudnya Allah sudah kehendaki takdir kita Seumpama saya umurnya 90 tahun Nah gara-gara saya aktif silaturrahim Ditambah 10 tahun lagi Berarti 100 tahun Maka alim ulama yang versi kedua Mengatakan Gara-gara silaturrahim Ditambah Tapi tetap penambahan ini Dalam kehendak takdirnya Allah Subhanahu Wata'ala Tapi lantas Jangan juga Terus ada orang sakit Mau sakaratul maut Ayo pak silaturrahim saja pak Biar umurnya Panjang Sudah mau sakaratul maut Naza Malah diajak silaturrahim Tambah lagi Di jalan malah tambah Maksudnya apa? Tetap ini dalam koridor Takdirnya Allah Bukan berarti Allah Takdirkan 90 Kemudian gara-gara silaturrahim Terus takdirnya Allah Tidak berarti Tidak Ini pun takdir Allah Baru yang ketiga Maksudnya dengan silaturrahim Bertambah umurnya Ulama ketiga mengatakan Yang dimaksud Umurnya bertambah Itu adalah Sering dipuji Dan selalu Dikenang Apa maksudnya? Contoh Ada jalan Itu kebanyakan jalan sekarang Dinamai orang-orang Yang sekarang sudah tidak ada Tapi dulu berja Berjasa Jalan Kiai Haji Hashim Asyari Masih hidup bu? Toko NU Masih hidup? Tidak hidup Universitas Ahmad Dahlan Masih hidup beliau? Tidak hidup Tapi Jasadnya Tidak hidup Tapi Jasadnya Hidup tuh Terus Tapi kalau orang tidak mau silaturrahim Jangankan jalan Gangbuntu saja Tidak mau dinamakan orang itu Fir'aun Ada sekarang bu? Anaknya ganteng Oh anaknya ganteng Aku kasih nama lah yang berbeda Fir'aun Ada? Ada? Saya pengen nama yang ada di Al-Quran Ibnu Syaiton Ibnu anak Syaiton Setan Tidak ada Kenapa? Kebaikannya Tidak ada kebaikan Korun Tidak ada juga anak korun Tidak ada nama-nama penjahat itu Tidak ada diabadikan Bahkan seorang yang penjahat sekalipun Anaknya tetap dinamai anak yang Yang baik Nah besok kalau ditanya anak tak Keluarga tak Kok dengan silaturrahmi Silaturrahim Bertambah umurnya Bagaimana maksudnya? Yang pertama maksudnya Umurnya berkah Yang kedua Maksudnya Maksudnya Atas kehendak Allah Bisa bertambah Tapi kita pun tidak tahu Yang ketiga Dikenang Dan selalu dipuji Jawabannya Tiga Nah secara logika Saya akan membawa ibu-ibu ke logika Mengapa silaturrahim Ini mendatangkan rezeki yang banyak Umur yang panjang Umur yang panjang Kita tadi sudah bahas Sekarang rezeki yang banyak Jawabnya satu kalimat saja Karena banyak teman Banyak rezeki Rezeki sudah titik Dimana-mana banyak teman Banyak rezeki Pas lagi dagangannya tidak laku Di pinggir jalan Di sapa temannya Akhirnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Akhirnya berhenti Kamu bawa apa? Ini loh tadi jualan Tidak laku Masih banyak Oh kebetulan Kebetulan Saya butuh makanan ini juga Buat anak-anak tahfiz Sudah saya borong saja Alhamdulillah Amin Allahumma amin Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Bimbing kita Sampai kita nanti Mendapatkan titel Khusnul Khotimah Amin Allahumma amin Demikianlah Kita tutup dengan doa Kifara majlis Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton